Selamat siang semuanya, selamat hari Senin, kita memasuki minggu yang baru, semangat baru tentunya, saya Kak Rose akan menemani Anda sepanjang minggu ini, oh pokoknya tiap hari lah pokoknya Senin sampai Jumat ya, di acara Rumpi, The Secret. Biasanya kan kita awali dengan pojok rumpi dulu ya, untuk membahas berita yang hot bagian datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya, tapi setelah kita pilah-pilah kayaknya ya hari ini tidak ada yang terlalu hot-hot banget, semuanya suam-suam kuku, jadi kita langsung menuju ke bintang tamu kita ya. Ini masih dalam rangka berita yang hangat dari minggu lalu, yaitu, apa sih namanya tuh ya, oh gugutan perceraian Daus Mini dan istrinya Selvi ya kan, nah ini kemarin itu rame karena mantannya Daus yaitu Yunita, uh ikut berkomentar ya, karena memang kayaknya tuh dulu tuh sempat ada yang menggajal gitu gara-gara dulu kayaknya si Selvi itu sempat, apa sih namanya, meminta supaya ada tes DNA untuk anaknya Daus Mini gitu ya. Sementara kemarin, pada saat press conference terkuak lah bahwa Daus Mini dan Selvi ini ternyata punya anak tapi bukan anak kandung mereka gitu, kata pengacaranya ya, coba kita lihat dulu ada apa sih, Yunita pokoknya kemarin udah baik-baik aja, kenapa mulai menjadi, apakah sebetulnya ada hal yang memanas lagi di akhir-akhir ini, kita lihat dulu profilnya Yunita Lestari berikut ini. Oke sudah bersama dengan Yunita, ya Yunita ini adalah dulu kita kenalnya mantan istrinya Daus Mini gitu ya, sekarang dia oh konten kreator lah, mau punya toko online. Nih tapi yang mau kita bahas adalah, ini kan kemarin lagi ramai mengenai gugatan perceraian antara Selvi dan Daus Mini gitu ya, nah tapi Yunita sempat bikin posting mengenai karma, kata karma kan gimana rasanya, dulu melarang bapaknya ketemu anaknya, sekarang kamu susah ketemu anaknya, mana coba kita lihat, ada, ya langsung kita lihat. Ayo kita lihat langsung tayangannya berikut ini, oke baiklah, ini kamu abis nonton apa sih, jejak digital yang mana nih, jejak digital di rumpi. Oh iya, yang dia cerita bahwa melahirkan gitu kan. Kan apa sih membuat kamu tergerak gitu untuk komentar? Itu sebenarnya kan karena emang rame kan, kan emang banyak yang ngetap, pasti kalau misalnya ada berita rame gitu kan pasti ngetap banyak ya. Ya terus, kan kayak dulu aja Bang Incal mau dites DNA, sekarang kebukti tuh, malah dia yang ternyata bukan ibu kandung kayak gitu loh. Jadi kayak yaudah aku terus iseng aja, cuman kayak bales sambil iseng-iseng kan emang suka tiktokan kan. Jadi ya sebenarnya refleks aja, gak sengaja gitu banget. Tapi maksudnya buat nyindir atau sebenarnya sebagai rangkuman aja? Kalau ada yang tersindir ya, ya mohon maaf gitu. Nih adek, dulu berusaha ngejauhin Incal sama bapaknya, sekarang dia lagi ngerasain dijauhin sama anaknya. Gimana rasanya? Karma, katanya gitu. Ini kenapa, ini kenapa lagi nih? Dulu, dia kan gak ketemu sama anaknya, katanya kan 6, eh semingguan lah ya gak ketemu anaknya. Itu kan nangisnya udah kayak pantau kan, beleberan gitu kan. Oh dia, dia ya oke. Pas aku tonton gitu, drama lah intinya. Dan disitu aku jadi teringat gitu loh, lah dulu aja Incal juga dipisahin sama bapaknya gitu, sampai berbulan-bulan gak bisa ketemu bapaknya. Gimana rasanya gitu. Itu baru gak ketemu seminggu. Dulu Incal gimana rasanya gitu loh. Jadi sebenarnya masih ada bu yang mengganjal ya? Oh aku itu sudah melupakan loh Kak Arus, tapi, eh apa ya namanya? Aku itu memaafkan, hanya saja emang susah untuk melupakan. Iya, iya, iya. Itu kejadian-kejadian itu masih soalnya menimbulkan luka gitu ya. Bener. Oke. Ini ada juga nih, kita lihat kejadiannya kemarin ya pada saat press conference gitu ya. Pada saat press conference, terus kemudian sylvinya dateng. Tiba-tiba di tengah press conference itu. Oh, itu wartawan pasti seneng banget kalau dapat berita seperti itu ya. Oh, eksklusif. Eksklusif. Coba kita lihat seperti apa sih yang ramai kemarin dari press conference-nya Daus Minu. Menurut kamu ini berlebihan? Ya, setahu aku ya, emang tuh Daus emang memutus komunikasi setahu aku. Sama ini. Iya, emang tapi pas diambil kok diizinin gitu loh maksudnya. Oh, iya. Harusnya kan kalau emang, kalau aku dulu ya, bagaimanapun caranya anak aku tuh gak boleh lepas. Walaupun aku di, kayak istilahnya, gak apa-apa, inca lah sama aku dulu. Oh, gak akan aku lepas. Karena aku pasti tahu kan udah feeling pasti. Kalau anak mau diambil. Masa sih, ibu gak ada feeling-feelingnya sama sekali gitu. Tapi sebenarnya kamu tuh tahu gak sih maksudnya bahwa, ya kan masih sering pergi bareng gitu. Pernah si Laut Rampi bareng bahwa, bahwa ya memang statusnya mereka itu anak itu seperti itu gitu. Bukan cuma aku yang tahu, semua orang Depok juga tahu. Oh gitu. Sebenarnya kalau, ya kan faktanya memang gak pernah hamil. Maksudnya, kita ini kan sering ketemu ya, intens. Sebulan sekali, pasti dua kali tuh pasti ketemu. Karena kan antar jemput, emang gak pernah hamil kan gitu. Iya, tapi mungkin mereka untuk melindungi anak itu juga kali ya. Sebenarnya, kalau menurut yang aku denger ya, gitu. Itu tuh kayak untuk menutupi bapak itu anak, maksudnya untuk bohong gitu ya. Maksudnya ngakuin kalau itu anak kandung itu, sebenarnya itu bukan keinginan Daus. Oh gitu. Gitu. Jadi itu emang pengennya istrinya tuh gitu, pengennya dibilangnya anak kandung gitu. Oh gitu. Oke baiklah. Nah, jadi sebenarnya masyarakat sekitar tuh tahu gitu ya. Ya, semua tahu. Semua tahu. Tapi sebenarnya hubungan kamu terakhir gitu sama Daus dan Selvi itu seperti apa sih? Kalau kita lihat kan kemarin selapasnya persis dengang gara-gara hasil gak bisa ketemu anak, ada permintaan untuk SDN. Kalau hubungan aku sebenarnya baik-baik aja Kak Ros, baik-baik aja. Cuma aku tuh sebenarnya tersentilnya itu berawal dari, kan rame tuh ya. Kayak dia saling membukar aib. Nah, anak aku tuh di sekolah kebuli tuh sama temen-temennya di sekolah. Di situ aku jadi, kalau pisah-pisah aja baik-baik gitu loh. Karena kan di sini itu kan ada keluarganya Daus, ada anaknya ya terutama. Akan menjadi korban juga gitu loh. Kayak, incal-incal, papi lu mau pisah ya? Oh, oke. Gak harus lingkuh sih kayak gitu. Itu kan nyakitin gitu loh buat anak kecil ya gitu. Di situ sih sebenarnya berawal dari, kenapa aku tuh jadi ikutan kemen. Padahal aku tuh beberapa hari juga aku tuh yang diam-diam aja gitu. Jadi harapan kamu sebetulnya tuh apa? Kalau emang mau pisah, pisah baik-baik kayak gitu. Pisah yang gak perlu saling membongkar aib gitu. Karena setiap orang itu kan pasti punya aib ya Kak Rus ya. Bedanya, kalau mungkin Daus itu diam tidak membuka aibnya selfie gitu. Bedanya gitu. Kalau selfie, ngebongkar aibnya Daus gitu. Kalau kamu dulu pisahnya gimana? Kalau aku kan udah lalu, ini gak usah bahas gitu. Gak maksudnya rame juga gitu gak sih di media? Rame di media, tapi kan kalau dulu tuh lebih tidak terungkap apa alasan ya gitu. Jadi ya itu yang mau harapkan kalau mau pisah yaudah. Karena nanti, karena tersangkutnya jadi kemana-mana. Termasuk ke anak kalian, eh anak kamu gitu kan. Oke, nah ada pertanyaan dari netizen yang mau kita baca ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa komentar Mbak Yunita kalau ada yang komen? Sekarang Mbak Yunita glowing ya, Instagramnya juga udah sentang biru. Semua itu berkat Daus Mini. Wow. Semua itu berkat Daus Mini. Pokoknya tuh, aku hidup di dunia ini bahkan aku nafas aja itu berkat Daus Mini ya. Jadi saya dilainkan ke dunia ini itu berkat Daus Mini. Terima kasih loh. Tapi tidak, sejarah kan tidak bisa dipungkiri ya. Memang ada kaitannya gitu, tapi ya. Ya pokoknya aku bisa hidup ada di dunia ini aja. Pokoknya kalau netizen, kalau bisa ngomong itu karena Daus Mini aja gitu. Tapi ada juga yang mungkin yang menurutin kamu, oh komentar pasti pansos nih gitu. Gak apa-apa sih, mau dibilang pansos kayak yang lebih menyakitkan dari itu banyak. Jadi kalau cuma dibilang pansos lu, ah biasa aja. Yang lebih menyakitkan banyak? Banyak. Apa misalnya? Masih ada yang meragukan? Masih, kayak misalnya. Dulu ikut bukan anak Daus Mini misalnya, kayak gitu loh banyak. Jadi kalau misalnya kayak dikatan pansos atau apa gitu. Itu ringan menurut kamu ya? Ringan gitu. Tapi kalau soal anak itu beda lagi gitu ya. Yang berikutnya, lanjut. Daus Mini itu ayah yang seperti apa sih Mbak? Tapi kok kalau dilihat jarang banget Mas Daus ketemu sama Bapak Ical. Terakhir ketemu kayaknya tahun lalu. Enggak. Jadi kan semua yang terjadi, misalnya kayak pertemuannya Ical sama Daus itu kan tidak harus selalu di expose. Atau di posting gitu. Justru kalau tidak di posting atau tidak bawa media itu malah justru lebih erat gitu loh. Ya sering ketemu bahkan kemarin yang pas papinya udah pisah rumah sama Mas Ical itu juga ketemu sama Bapaknya pergi jalan-jalan hangout bareng gitu. Jadi sebenarnya hubungan selaturahmi itu baik ya? Sangat baik. Sangat baik? Sangat baik. Sangat baik. Oke. Jadi Daus itu ayah yang seperti apa sih? Daus itu Bapak yang bertanggung jawab ya sama Ical. Dia ibaratnya tuh jantungnya aja diminta sama anaknya juga dikasih gitu kalau buat anak gitu. Jadi Daus itu tidak pernah gagal menjadi Bapak menurut aku. Gagalnya? Tidak pernah gagal. Gagalnya sebagai apa? Beda ya. Oke jadi kalau sebagai ayah dia itu memang ayah yang perhatian, yang baik. Jadi ketika sempat ada gak ketemu berapa lama itu juga sedih dua-duanya pastinya? Sedih. Bahkan Daus itu minta maaf ke Ical. Kayak kemarin waktu Ical ulang tahun itu di Januari. Aku tuh sempat baca Whatsappnya, Whatsappannya Ical sama papinya itu kayak. Bang maafin papi ya bang, maafin kesalahan papi selama ini. Daus ngomong kayak gitu ke Ical. Dan aku tuh sampe nangis. Wah sumpah sedih banget kalau aku jadi dia gitu ya. Maksudnya dia tuh pengen nyayangin anaknya aja terbatasi gitu. Kayak gitu. Jadi harapan kamu ya udah kalau memang apapun yang terjadi dalam pernikahannya Daus Mini dan istrinya. Itu ya mau diselesaikan baik-baik aja gitu. Tanpa ada persetuan di media sehingga tidak berpengaruh juga lagi terhadap anak. Kalau setau aku Daus itu, mereka itu setau aku emang udah sepakat pisah. Kayak sempat, apa tuh? Kayak udah sepakat untuk cerai baik-baik gitu loh. Makanya sebenarnya terkejut juga tiba-tiba kok rame gitu. Ya itu dah ya. Pokoknya ini kan pandangan dari sisi lain. Ada resiko juga ternyata yang menimpa yang lain gitu ya. Bukan cuma jadi masalah kalau public figure tuh ya. Atau sebenarnya orang biasa pun sama sih gitu ya. Terjadi di sini kaitannya banyak gitu. Terutama juga terhadap anak-anak gitu. Ya mungkin ini bisa menjadi pembelajaran kita semua gitu. Ada anak-anak juga yang perlu dijaga rasanya. Terima kasih banyak Yunita sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan tetap lancar rezekinya. Amin ya Allah. Semua berkat Daus Mini ya. Ya semua berkat Pami Daus. Oke baik. Yang berikut ini juga ada nih yang baru pindah rumah. Wow rejeki berlimpah ya. Kita lihat profilnya Opa dan Opa Gala berikut ini. Oke sudah bersama dengan Opa dan Opa Gala. Aduh aku seneng banget liatnya selalu kompak gitu. Ini mah bajunya selalu kompak ya. Terima kasih. Punya seragam warna-warna sama gitu ya. Yang milih biasanya siapa? Iya Oma. Oh. Oke ini ada berita ya. Setahun viral Oma-Opa beli rumah baru lebih gede. Tapi memang di sekitar situ aja gitu ya. Iya. Ini emang udah direncanakan. Udah diincir-incir gitu. Kenapa cari yang lebih besar itu biar apa gitu Oma-Opa? Gimana Pak? Gimana Pak? Ya kita sebenarnya mau beli rumah ini udah lama. Udah lama. Jadi udah diincir-incir juga. Terus udah banyak rumah yang dilihat. Memang rumah inilah yang cocok bagi kita. Yang cocok. Karena ada kolam ikannya. Ya kolam ikannya ada. Terus modelnya juga agak modern. Ya banyak faktor lah yang kita tertarik. Oh jadi masih deket sama rumahnya Gala masih ya? Tentang rumah Gala masih deket. Masih deket. Rumah kita yang lama masih deket. Jadi di situ-situ aja gitu ya? Jadi rumah yang lama masih ada nih? Udah dijual. Oh udah dijual? Oh ganti yang baru. Iya. Rumah Gala ada juga? Jampai Gala tinggalnya di rumah sama Oma-Opa? Iya. Iya pasti. Oh gitu. Coba seperti apa sih rumah barunya Oma dan Oma? Berikut ini. Aduh. Banyak yang kasih ikan dong juga ya. Torik masih datang bawa AC. AC-nya ada berapa unit? Sekarang berapa ya Pak? Udah banyak AC. Udah berlebih. Udah banyak AC. Ini memang pada saat sekarang ada kasih TV, ada kasih AC gitu. Itu memang karena lihat belum ada gitu atau? Nah mungkin mau ganti dengan baru aja kayak. Semuanya udah punya AC. Kamar udah punya AC semua, ruangan juga udah punya AC. Oh ya bentuk perhatian gitu ya. Bentuk perhatian lah. Tapi kalau ngeliat lucu banget ya. Pada saat itu kan mereka sebenarnya ya udah jadi tinggal. Maksudnya jadi bersahabat gitu. Torik sama Fuji ya. Tapi Oma-Opa tuh sebenarnya udah tau belum sih kondisi mereka itu sebetulnya sebelum? Sebelum datang ke ini. Ke Usham kan? Udah tau. Makanya suka digodoh-godohin itu. Duduk-duduk bersebelahan itu karena gitu ya. Ya kan kita sama si Torik sih dia udah anggap kita kayak orang tua. Jadi dia biasa aja kalau ada acara dia bisa tiba. Jadi Selaturahmi tetap terjadi. Ya Pak. Sama Gala juga masih deket ya. Iya. Oh oke. Ini kan rumah lama kan juga banyak kenangannya ya. Oh banyak banget. Rumah itu dijual itu. Iya dijual. Dijual itu. Jadi gak berat itu melepas. Ya berat sih berat. Cuman kita pengen yang lebih besar ya Pak. Ya soalnya kita ada punya cucu. Oh iya beneran. Jadi kalau punya cucu harus dalam komplek. Jadi rumah yang lama gak dalam komplek di luar. Oh lebih rame lalu lintasnya ya. Sekarang kan dalam komplek. Lebih ada keamanan lah. Oh lebih aman. Bisa naik sepeda di luar. Oh bisa. Lebih sepi gitu ya. Ya kita tinggal juga ada sapam kan aman. Betul sekali. Kalau yang dulu gak. Makanya rumah lama ya udah dijual. Walaupun ada banyak kenangan. Yang selalu diajak adalah fotonya ya. Iya itu juga diajak. Karena kenangan susah untuk menupakannya. Nah segala karikatnya punya kabar sendiri udah disini ya. Iya. Amar sendiri udah gimana terus dia tidur disitu atau masih tidur sama umat-umpa apa sama putih. Semalam kita tidur di rumah baru. Baru semalam tidur. Baru semalam. Baru semalam. Baru semalam. Baru semalam. Ya kayaknya enak banget tidurnya disini disini. Enak banget. Di rumah baru ya enak. Sendiri di rumah sendiri dia. Enggak. Dia tidur sama mbaknya. Oh tapi gimana dia di rumah baru betah nyaman. Betah nyaman. Jadi ke atas ke bawah kan. Oh ke atas ke bawah. Baru semalam. Baru semalam kita tidur disitu. Oh sebelumnya omas karena masih pindahan ya. Iya kita kan masih rumahnya kan dekat. Cuman sekilo setengah dari rumah galah. Jadi balik 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 terus. Ujuh banget ya. Malam kita tidur disitu. Oke. Nah ini ada artikel juga nih yang mau kita tanyain. Pak Haji Faisal dan Bu Dewi ya. Berharap Buji dan Tori. Apa tuh? Kembali bersatu. Emang benar mau pernah ngomong ini? Hah? Hah? Ya? Ya karena mereka selama ini sudah cocok. Sudah setahun nanti. Ya mudah-mudahan mereka kembali akur lah. Itu aja sih. Akur dalam arti sebagai? Ya sebagai seperti biasa. Ya kalau dulu mereka ada hubungan. Hubungan baik. Ya kalau bisa. Apa salahnya? Soalnya di antara mereka udah banyak kesamaan-kesamaan. Artinya sesuatu itu udah memberikan. Nyamanan. Suatu kebaikan. Kebaikan. Artinya ada nilai positif menurut saya. Mereka berdua saling memberikan pengaruh yang positif. Iya mengaruh yang positif. Artinya saling mengisi kekuranganan kelebihan masing-masing. Jadi itu harapan yang terbaik dari orang tua lah ya gitu ya. Nah pertanyaannya. Bener kah Fuji kemarin ke Thailand? Itu adalah untuk healing. Kenapa Opa Oma nggak diajak? Nah selain berikutin. Jangan kemana-mana tetap di Rumi. Kalau diajak nggak semua sih? Terima kasih.